Intro Ada penurunan ketajaman ya? Ya, walaupun memang musim ini tentu akan menjadi unjuk kekuatan untuk seorang Jonathan Bowman untuk membuktikan kualitasnya bersama dengan Arema MC dan kita lihat kali ini para pemain dari Arema Hanif Shabandi langsung ke depan tadi maksudnya diberikan kepada Elias Alderat striker asal Argentina yang musim ini merupakan kesempatan pertama dari Elias Alderat ada di kompetisi Indonesia Ya, kalau kita lihat Elias Alderat ini pemain pinjaman usianya masih cukup belia 24 tahun dipinjam dari Cacarita Junior di Liga Argentina dan sementara pelanggaran kita lihat ini dia terjatuh salah seorang pemain dari Arema ya ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Nasir pemain dari Persebay Surabaya betul terhadap Ridwan ya Ridwan Tawenela musim lalu dua-duanya main bersama ya dalam satu tim di Arema dan kali ini kita lihat tendangan webas bersiap O-In-Kyun ya dengan kaki kiri tentu ini menjadi sudut ataupun jarak yang ideal untuk O-In-Kyun melepaskan tembakan langsung ataupun menaruh bola di tiang jauh dan kita akan lihat apakah akan mampu itu bisa dimanfaatkan O-In-Kyun Arema kali ini memiliki peluang ya pemain yang musim lalu memperkuat Persipura Jayapura peluang pertama untuk Arema FC kita akan nantikan O-In-Kyun sudah lakukan berbahaya di tinju tadi oleh Ridki Mokodobit dan kita lihat bola ribon dan goooooooooooool bola ribon yang akhirnya berhasil untuk bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Arema FC Johan Ahmad Farizi berhasil membuka keunggulan Arema Barso Bayano Arema FC 1 ya ini gol kedua Johan Alfarizi di turnamen ini dua pertandingan beruntun Johan selalu bisa bikin gol kemarin kita lihat beberapa hari lalu hari Sabtu dia juga yang menyelamatkan Arema dari kekalahan saat imbang satu-satu menghadapi Persija Jakarta di laga terakhir fase grup untuk bisa mengamankan bola ya kita lihat harus dilanggar oleh Hanif Syabandi Arema FC kita lihat ini dia Dave Mustain ya ini pemain baru yang direkrut oleh Arema dari PSS kan ada grafik peningkatannya Persebaya di pertandingan kedua memang pengalaman bermain di kompetisi Liga Indonesia ya O-In-Kyun datang ke Indonesia 2010 di PS Bengkulu saat itu dia mendarat artinya sudah 10 tahun ya sudah 10 tahun pelanggaran tadi makan Konate ya kita lihat ini dia bagaimana pelanggaran tadi yang dilakukan kepada makan Konate oleh Ridwan Tawainela dan yang menarik kalau kita lihat di Lianus Fernando sehingga saat kedua pemain sayap ini pegang bola langsung di pres ini yang membuat mereka sulit bergerak ya sehingga permainan Persebaya pun tidak masih belum bisa berkembang sejauh ini makan Konate tendangan bebas kali ini Persebaya Surabaya kita akan nantikan apakah akan mampu untuk bisa dimanfaatkan sudah lakukan makan Konate berbahaya sebuah pelanggaran tadi terhadap Kartika Aji ya sebuah skrimit tadi depan gawang dari Arema MC kita lihat bagaimana sebuah umpan dari tendangan bebas makan Konate yang membuat Kartika Aji kita lihat masih tergeletak di lapangan dan kita lihat ini dia benturan yang terjadi antara Davida Silva dan juga Kartika Aji ya ini kalau kita lihat tidak ada unsur sengajaan ya benturan tidak buat Mario Gomez dia sudah kenal bagaimana karakter Oinkyun karena keduanya pernah bekerja sama ya di Persib 2018 dan kali ini kita lihat Arema mencoba untuk menekan di sisi kanan berhasil dipatahkan counter attack kali ini Persebaya Surabaya David Da Silva David Da Silva counter attack cepat coba dilakukan oleh para pemain dari Persebaya kita lihat mencoba beradu sprint David Da Silva David Da Silva dan goooooool aduh Gusti kita lihat bagaimana sebuah gol yang begitu luar biasa dua pemain berhasil dilewati oleh seorang David Da Silva dan sebuah finishing yang begitu sempurna berhasil menaklukan penjaga gawang Kartika Aji Persebaya 1 Arema 1 ya kelas ya ini dia kelasnya seorang David Da Silva dia bisa lihat celah inilah kita lihat bagaimana serangan balik dan David Da Silva melihat ruang disana dia mengajak lari dua pemain belakang dari Arema sebelum mencuploskan bola dengan sangat tenang sekali sangat tenang Kartu kuning Abu Rizal Molanan ya ini sebetulnya berpotensi dapat kartu kuning lagi ya ya karena makan konate langsung kita lihat ke depan mamut eh dan kita lihat goooooool aduh Gusti kita lihat bagaimana sebuah gol yang begitu baik tadi sebuah tandukan yang begitu sempurna membawa Persebaya unggul di penghujung babak pertama iya kita lihat sedikit lengah tadi ini pertahanan dari Arema dan pergerakan Mahmud Eid dari second line tidak terlihat ya sehingga Mahmud Eid bisa dengan bebas tanpa pengawalan center back lainnya menanduk bola dan tadi kita lihat Kurniawan Kartika Aji sempat keluar namun terlambat juga untuk bisa menghalau bola sebuah umpan berkelas tadi yang dilepaskan oleh makan konate sebuah asis yang sempurna dan sebuah eksekusi tandukan yang sempurna membawa Persebaya unggul di babak pertama Persebaya 2 Arema 1 kita akan nasir langsung ke depan berikan tadi kepada Mahmud Eid lebih dahulu terjebak offside ya kita lihat dalam tangan ulang ya kali ini cukup jelas memang offside tadi Mahmud Eid saat ulang harus tampil luar dari tekanan dan kali ini David Dasilva oh Irfan Jaya Irfan Jaya dan go sebuah finishing yang begitu sempurna baru hadir 1 menit dan 1 gol dipersembahkan oleh seorang Irfan Jaya ya kalau kita lihat dari saat masuknya Irfan Jaya sampai terakhir dia melakukan syuting ini ada 4 kali sentuhan saja yang dilakukan oleh Irfan Jaya untuk bisa bikin gol luar biasa Irfan Jaya dan kebetulan momentumnya tepat tadi ada sebuah 1-2 antara Mahmud Eid dan David Dasilva dan saya melihat Hanif yang akan melakukan tendangan betul Hanif Shabandi kita lihat Hanif di tingju tadi dan sebuah rebound yang gagal tadi dari seorang Kapten Arema FC Johan Ahmad Farizi iya hampir Johan Ahmad Farizi mencetak gol keduanya di pertandingan ini ya dan kali ini counter tag dilakukan oleh persebaya Surabaya Irfan Jaya 1 lawan 2 namun kita lihat oh David Dasilva dan gol selesai kalau kata Mahmud Eid kita lihat bagaimana persebaya tandukan yang begitu sempurna David Dasilva berhasil mengeksekusi peluang dan membawa persebaya unggul 4-1 atas Arema iya tadi sempat salah pengertian antara David Dasilva dan juga Irfan Jaya yang hampir berlari ke arah yang sama namun saat David Dasilva bergeser ke sebelah kiri ke tengah lapangan dengan cerdik ya seorang Irfan Jaya menempatkan bola tepat di kepala seorang David Dasilva sehingga kepada Abu Dizal Molana yang mendapatkan 2 kartu kuning dan akhirnya berbuah kartu merah Alderat kali ini Elias Alderat dan gol Arema kita lihat belum menyerah untuk bisa mengejar ketertinggalan atas persebaya Surabaya masih ada waktu 4-2 persebaya masih unggul atas Arema FC iya kita lihat bagaimana positioning dari seorang Alderat dan juga bagaimana passing yang sangat baik true pass yang sangat baik dari seorang Yudo membuat Alderat dapatkan semakin berat tentunya dengan waktu yang semakin tipis untuk bisa mengejar defisit 2 goal Nur Diansyah Ho Inkyun gagal tadi menerima umpan dari seorang Ho Inkyun Yudo Patrick Wanggai berikan kepada Mahmud Id langsung ke depan kita lihat dikejar kali ini oleh Irfan Jaya onside Irfan Jaya masih Irfan Jaya di sisi kanan kita lihat meliak liuk di sana Irfan Jaya berbahaya tadi pergerakan di sisi kanan dari seorang Irfan Jaya beruntung tendangan dari seorang Irfan Jaya masih lemah masih bisa dan akhirnya Wasid Pari Kitabah meniupkan fluid tanda berakhirnya pertandingan di babak kedua kali ini sekaligus memastikan satu tempat untuk persebaya Surabaya di final Bejo Jahe Merah Piala Gubernur Jawa Timur 2020 berkat kemenangan 4-2 atas Arema FC Terima kasih Terima kasih.